Pada Pau Pati, kalau ada jalan-jalan yang rusak, mohon cepat diperbaiki. Kondisi Jalan Simpang-Bayongbong, Garut, Jawa Barat saat ini sangat memprihatinkan dalam kondisi rusak. Banyak terlihat lubang-lubang besar menganga hampir sepanjang jalan dari Ciboda sampai ke Jalan Simpang saat ini dalam kondisi rusak. Banyak jalan-jalan yang berlubang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut meminta Bupati Garut untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang berlubang agar pengguna jalan yang melewati jalan tersebut tidak mengalami kecelakaan dan memakan korban akibat jalan berlubang. DPRD Kabupaten Garut kepada Bupati agar segera memperbaiki jalan atas keluhan-keluhan masyarakat, yakni dengan segera memperbaiki jalan yang rusak. Dan DPRD Kabupaten Garut mendorong perbaikan infrastruktur dan menganggarkan pembangunan-pembangunan di Kabupaten Garut. Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Garut, Eis Ida Wartingah, dirinya berharap Bupati Garut segera ada penanganan terhadap kondisi jalan-jalan yang rusak, harus segera diperbaiki. Karena perbaikan jalan-jalan yang rusak sudah dianggarkan di tahun 2022. DPRD waktu itu sudah membuat catatan strategis dari praksi-praksi dan Alhamdulillah sekarang sudah masuk kepada program yang akan dilaksanakan oleh Pak Bupati. Tahun ini? Tahun 2022? Ya, 2022. Pada Pak Bupati, kalau ada jalan-jalan yang rusak, mohon cepat diperbaiki. Baik jalan kabupaten, jalan provinsi, maupun jalan desa. Yang prioritas, harus diprioritaskan. Persoalan infrastruktur jalan rusak di Simpang, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Dengan jumlah titiknya sangat banyak. Yang selama ini dinaungi Dinas PUPR Kabupaten Garut, harus segera teratasi. Sehingga jangan sampai memunculkan stigma buruk masyarakat kepada Pemkap Garut maupun kepada DPRD Kabupaten Garut. Dari Garut, Jawa Barat. Garut 60 detik. Melaporkan. Dari Garut, Jawa Barat, 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 J